Keempat desa yang terendam banjir saat ini adalah Pasuruan Lor di Kecamatan Jati, Desa Setrokalanggan, Kedunggowo, dan juga desa Banget di Kecamatan Kaliwungu Kudus. Namun, saudara, sejumlah warga masih enggan untuk mengungsi dan tetap bertahan di rumah karena mereka berharap banjir bisa segera surut dan juga beralasan menjaga harta benda mereka. Pihak Kecamatan Kaliwungu sudah menyiapkan 4 titik pengungsian. Walaupun warga masih enggan untuk mengungsi. Sementara itu, petugas gabungan dari TNI Polri, Basarnas, dan juga BPBD Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mengevakuasi warga Duku Golem yang terdampak banjir di Desa Pasuruan Lor, Kecamatan Jati akibat limpasan air sungai gelis yang tanggungnya jebol pada Jumat ini hari lalu. Selain menggenangi area persawahan, banjir juga mulai menggenangi permukiman warga. Ketinggian air di perkampungan ini mencapai 20 cm hingga 1 meter. Warga yang rumahnya sudah mulai tergenang banjir diminta untuk segera mengungsi. Namun, ada sebagian warga juga yang bertahan dengan alasan menjaga harta benda mereka.